Intro Kalau Anda biasa mengonsumsi sayuran bayam, yang satu ini memang masih berkerabat secara biologi dengan daun bayam yang biasa Anda olah sebagai sayur bening itu. Hanya saja di Indonesia sendiri, dengan tanah suburnya, daun bayam yang satu ini bisa tumbuh liar begitu saja tanpa ditanam. Kebanyakan orang menyebutnya sebagai bayam duri. Dan tahukah Anda, kalau terdapat sederet manfaat kesehatan bayam duri yang bisa Anda dapatkan, tak kalah bila Anda bandingkan dengan manfaat daun bayam biasa yang kerap Anda konsumsi. Malah di beberapa negara seperti Thailand, India dan beberapa daerah di Indonesia, bayam duri juga lazim diolah sebagai sayuran, seperti ditumis dan direbus. Nama bayam duri mungkin diperoleh dari keberadaan duri pada bagian pangkal batang terbesarnya yang memang memiliki bulu kasar menyerupai duri pada permukaannya. Daunnya sendiri juga cenderung lebih tebal dari bayam biasa dengan tekstur kasar berbulu halus di permukaannya. Dan karena bentuknya yang kasar inilah, kebanyakan orang enggak mengonsumsinya sebagai makanan. Malah kerap dianggap sebagai sekedar gulma dan dibuang begitu saja. Karena memang pertumbuhannya kerap kali liar pada area perladangan. Padahal dalam salah satu buku bertajuk Atlas Tumbuhan Obat Indonesia Jilid I, karya DR Setiawan Dalimarta, terbitan tahun 1999 disebutkan bahwa dibalik bentuk kasarnya, sebenarnya terdapat beberapa manfaat kesehatan yang baik untuk tubuh manusia. Daun bayam duri dapat dimanfaatkan baik dari akarnya, batang hingga daunnya. Dan dalam bayam duri sendiri tersimpan sederet kandungan nutrisi seperti vitamin B6, B9, K, C dan A, fosfor, zat besi, magnesium, kalsium, kalium dan masih banyak lagi. Juga tersimpan sederet senyawa penting seperti amarantin, rutin, spinasterol, hemteriakontan dan tanin. Dalam sejumlah sumber dikatakan bahwa dalam bayam duri tersimpan khasiat anti-inflamasi, anti-anemia, anti-piretik, meredakan peradangan dan pembengkakan, anti-perdarahan dan memberi manfaat sebagai terapi hormonal. Menurut sumber http, titik 2, slash, slash, naturaconservation, dotin, slash, medicinal, tanda pisah, yusus, tanda pisah, hoef, tanda pisah, spini, tanda pisah, hamarant, tanda pisah, hamarantus, tanda pisah, spinosus, slash. Diungkap bahwa daun bayam duri memiliki manfaat sebagai diuretik, astringent, diaporetik, sumber serat tinggi dan masih banyak lagi. Dalam ilmu kuliner, daun bayam duri juga bekerja memecah karakter protein daging sehingga menyimpan daging mentah bersama daun bayam duri akan membantu melunakan daging. Dalam dunia diet, memasak daun bayam duri bersama daging-dagingan akan membantu memudahkan protein terserap tubuh dan menurunkan intensitas kerja hati dalam melakukan mekanisme metabolisme terhadap protein. Kemampuan diuretik di dalamnya juga membantu melancarkan air kencing. Hanya saja ditemukan adanya kadar oksalat dalam jumlah besar yang dikhawatirkan bisa berpadu dengan kadar kalsium pada daun bayam duri yang bisa berkembang menjadi batu ginjal. Juga ditemukannya kadar purin dalam jumlah besar sehingga daun bayam duri tidak bisa dikatakan sehat sepenuhnya untuk kesehatan hati dan ginjal. Daun bayam duri juga kadang dimanfaatkan sebagai nutrisi masa kehamilan, meredam nyeri heid, mengatasi efek lemas pada masa haid dan juga baik untuk membantu memulihkan kondisi ibu pada masa nifas, termasuk untuk menstimulasi produksi asi. Ini karena ada manfaat kesehatan bayam duri dalam membantu menjaga stabilitas hormonal sehingga membantu mengembalikan kondisi ibu pasca kehamilan. Membantu mengembalikan stabilitas hormonal dan mengatasi sejumlah ketidaknormalan hormonal dalam tubuh. Manfaat bayam duri juga bekerja dengan fungsi galacetogogwe, sejenis kinerja yang menstimulasi kelenjar asi untuk memproduksi lebih banyak asi. Juga bekerja mengatasi anemia yang juga biasa terjadi pada ibu pasca persalinan. Daun bayam duri juga mengandung folat yang penting untuk membantu menjaga pertumbuhan janin dalam kandungan berjalan normal, mencegah proses pembentukan selab normal akibat intervensi senyawa atau benda asing selama masa kehamilan. Di sisi lain, sudah kami sampaikan bahwa daun bayam duri juga bermanfaat sebagai anti-perdarahan. Karenanya kerap digunakan secara tradisional sebagai terapi mimisan dan luka terbuka. Juga baik untuk membantu mengatasi perdarahan dalam termasuk heid berlebihan. Manfaat kesehatan bayam duri lain sebagai anti-inflamasi dan anti-peradangan juga menjadikannya baik untuk mengatasi masalah kencing bernanah, infeksi saluran kencing, keputihan dan masih banyak lagi. Fungsinya pada sejumlah keluhan infeksi seksual juga berkaitan dengan fungsinya menjaga kenormalan hormonal tubuh. Dan dalam mergani cefaca juga kembali kami temukan adanya manfaat kesehatan bayam duri untuk kesehatan tulang, kesehatan mata, kesehatan kulit dan rambut, serta kesehatan jantung. Diungkap pula adanya kemampuan daun bayam duri untuk memberi terapi mengurangi intensitas farises. Terapi dengan mengonsumsi daun bayam duri akan mengurangi penampakan farises hingga lebih dari 30%. Ini karena kandungan rutin dalam bayam duri mengembalikan elastisitas dan kekuatan dinding kapiler. Dalam laman yang sama juga diungkap bagaimana daun bayam duri ternyata juga akan memberi manfaat terhadap sistem imunitas. Karena imunitas akan terstimulasi oleh peran vitamin A, B dan C dalam daun bayam duri. Juga mendapat pacuan dari sistem kinerja stabilisator hormonal yang juga bisa Anda jumpai dalam bayam duri. Ada banyak manfaat kesehatan bayam duri yang menguatkan alasan bagi Anda untuk mencoba mengonsumsi sayuran yang lebih sering dibuang begitu saja serta dipandang tak lebih dari gulema atau tanaman liar. Manfaat kesehatan bayam duri berkisar pada kemampuannya mengatasi inflamasi, peradangan, perdarahan, anti-anemia, mengatasi keluhan heid dan membantu menstimulasi stabilitas hormonal. Namun tetaplah berhati-hati mengingat sayuran ini sangat kaya purin dan kaya oksalat yang bila Anda konsumsi dengan tidak bijak justru bisa memicu sejumlah keluhan pada kinerja hati dan ginjal. Terima kasih telah menonton!